Bisnisnya Waktu itu saya diundang ke sana Mas Jamil ke rumah Kenapa? Saya sudah masakin masakan kesukaan Mas Jamil Saya paling suka makan kudang Dimasakin Apa sih mas ini kok kudang-kudang? Nah ini aku meresmikan Rumahku tak tingkat Bagian atas untuk training Wih dari mana? Targetku tahun 2012 Jadi training dapat 1M Eh ini baru bulan April Sudah 1M Padahal itu target 1 tahun Kenapa aku buat ke rumah Bisnis yang tadinya membangkrut Maju lagi Dia bisa buat tempat training Dia bisa melilih mobil Kenapa? Karena dia terus belajar Dia terus belajar Belajar Akhirnya pak Eh pokoknya kalau mau Dia belajar Belajar Kita gak tau Kalau kata Jaya Sumprana Hidup itu seperti huruf I Tugas kita kalau membuat Garis Tugas yang maha puasa itu ngasih Titik Buat garis sebanyak-banyaknya Belajar sebanyak-banyaknya Dan biarkan nanti Tuhan yang ngasih titik Dimana itu Jangan sampai kita gak pernah Buat garis tiba-tiba Tuhan kasih titik Manti kita Yang pertama tadi Buang rantai Belajar Yang kedua Tuliskan bisik Yang ketiga Terus belajar Makanya kalau diundang Kayak gini Eko training Pertanyaan pertama bukan Amplopnya bergerak Maka saya tulis Kalau mau belajar Jangan jadi orang yang Transaksional Cara para Pubisnis belajar itu apa Kalau saya di Jogja Kalau saya keluar kotak Mas sudah ada yang jemput Belum Oke aku yang jemput Lian terakhir saya Tapi selama terakhir Dia tanya berkaitan dengan bisnis Ilmu nya gak ber Cuma dapat Ambil otak Lili juga Kuda kotak Lili Tempe Terakhir manis Cuma 32 ribu Sake telor Sake telor Tapi ilmunya 30 ribu itu Jadi Kalau mau berbicara Ilmu nya banyak Kebunan jadi Maaf Makanya Wahyu Ketemu sama Yang punya dagadu Aduh Kan mau berbicara Di situ Cuma 32 ribu Tapi ilmunya Maka kalau mau Jadi pengusaha Jangan transaksional Kadang-kadang kita Perlu ngeraktir Dan ngeraktir yang terbaik Itu kalau dalam ilmu bisnis Bukan ngeraktir orang miskin Traktir Ngeraktir sumber ilmu Karena anda kan dapet ilmu Bila Aduh pak Aku gak bisa ngeraktir pak Gak punya duit Istrinya jago masak kan Dateng ke rumah Masakan istri kusip Dan supaya dia gak pulang cepat Kasih tehnya yang panas Bagi ya kan Bagi kan teori Supaya kemudian ilmunya Mau pulang gak enak Kayaknya masih penuh Tanya terus Tanya terus Tanya terus Maka kalau kemudian Sudah oke Saya kemudian Sudah buang Rantik aja Saya sudah menuliskan visi Yang ketiga apa tadi Terus belajar Terus belajar Maka yang bukan Sempurna Tapi sebelum dilanjutkan Bisa berdiri dulu Supaya kemudian kita enjoy asik Maka suplai oksigen ketubuh kita harus Cumpul Maka sekarang Tarik nafas Tahan Keluarkan lewat pulut Tarik nafas Tahan Keluarkan lewat pulut Tarik nafas Tahan Dan silahkan sekarang Hadap ke kanan Hadap ke kanan Dan sekarang tangannya Turunkan di pundak Turunnya di depannya Kalau yang beda Jadinya selami Jangan ya Tentu terjadi kita Boleh nyambut Yang sama-sama Jadinya selami Boleh nyambut Boleh nyambut Kita mau ngapain ini Ini bukan Bijit sepanjang Bijit Ini Bijit plus plus Yang pertama Plus goyang Yang kedua plus Musik Maka kemudian Mas Kita musiknya Mas Tarik ma Oke Bijitin 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 Cakar-cakar Aduh Enak banget itu Terus Iya Sekarang tangan Angkat tangan Diangkat tangannya Kemuka Bajanya Bajanya dihitung Bajanya dihitung Bajanya 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 Jangan lupa Ketiknya 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 Lehernya 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 Cakar-cakar Sekarang tangan Bajanya ke atas Bo Bo Jatian ya Bajanya Saya mau Bajanya kepalanya Oke Bajanya Iya Ikut Bajanya Asik Oke Saya Ketik 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 Masih Pak Adami Jutup Ketik 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 Bajanya Ketik Ketik A Amploknya Sudah Ketik Ini Ketik 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 semua orang pada rakyat gajah baik oke yang terakhir oke kalau kemudian saya sudah buang rakyat gajah visinya sudah jelas dan kemudian terus belajar angkat kalau ingin lebih cepat kemudian berhasil ya maka kemudian semua orang berikutnya ini saya ingin memberikan tebak-tebak binatang apa yang lompatnya paling tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuhnya katak katak badannya segitu loncatnya segitu ini dia lompatnya lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuhnya ikan gabus berenang kalau belakang belakang terbang rupain rupain lompat ya sedikit kutu kutu badannya gede loncatnya segitu yang bisa jawab 50.000 ternyata binatang yang lompatnya lebih tinggi dibandingkan ukuran tubuhnya paling tinggi dibandingkan ukuran tubuhnya adalah apa kutu anjing kutu anjing itu mempelopat berapa kali kutu anjing itu mempelopat 300 kali dibandingkan ukuran tubuhnya wush 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 nah sekarang anda ambil kotak kore api isinya dikeluarkan kutunya masukkan kotak kore api dan biarkan selamat 2 minggu disini setelah 2 minggu kotak kore apinya dikeluarkan dibuka dan biarkan kutunya lompat kira-kira kutunya lompat setinggi apa setinggi kotak kore api dia ditakdirkan oleh Tuhan yang mengkuasa lompat berapa kali 300 kali sekarang setelah 2 minggu diletakkan di kotak kore api lompatnya setinggi apa setinggi kore api ternyata kutu yang tadinya kalau lompat wush wush 300 kali dibandingkan ukuran tubuhnya dan sekarang dimasukkan kotak kore api iya dia ditakdirkan oleh maaf kuasa lompat berapa kali 300 kali begitu 2 minggu di kotak kore api lompatnya di berapa 3 minggu awalnya dia lompat ternyata akhirnya lompatnya disesuaikan asik 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 akhirnya dia keluar dari kotak kore api hurray aku bisa lompat tinggi sekali padahal lompatnya setiap dia ditakdirkan oleh maaf kuasa lompat berapa kali 3 minggu 3 minggu ternyata kenapa karena dia berada di lingkungan siapa kotak kore api di sekitar kita lingkungan siapa saja temen-temen kita bisa menjadi kotak kore api bisa kok bang kore api sekarang masukkan itu pakai masuk akal sepulang sepulang paham kalau itu saya lagi tangannya kata tadi yang punya pak paham toko tangan buat kita semua tapi gak cukup cuma buang randai gajah kita akan mandi emang kalau misi orang pintar itu enak ya kalau kata dosen saya dulu kalau ada orang botak di depan itu orang pintar kalau botaknya di belakang itu memikir dan kalau botaknya dari depan sampai belakang diam pikir diam pikir kita maafkan kekualan kita maafkan kekualan kita maaf kalau yang orang sepulang itu pintar dulu kalau botak kalau saya sepulang botak dulu kalau botak dulu kalau botak dulu kalau saya ngomong pintar dulu botak dulu pintarnya jangan itu menjadi krate gajah benar-benar gak pintar hati-hati ya ucapan kita kan doa oke Pak saya sudah botak dan saya buktikan memang orang pintar itu tangan dong eh pokoknya 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 ganteng-ganteng belajar yang rajin bahasa positif karena apa yang kita ucapkan apalagi orang buka itu maka kamu nah kamu belajar kalau gak mau mah dah saya bodoh bodoh beneran jangan salah saya punya anak yang bungsu ID nya cuma 90 tapi saya serang kamu hebat kamu hebat anak saya bungsu ini sampai usia 3 tahun gak bisa komen kalau saya di rumah saya bingung kalau istri saya gak ada kenapa karena dia kadang minta susu aku gak nanti harusnya anak kecil ngomong susu itu apa cucu cucu tapi dia meh meh oh di jawa itu pak nenek kalau nenek saya tahu kalau dia masih karena kebetulan waktu itu dia dirawat di rumah sakit ibu dan anak di daerah pipi yaitu rumah sakit harapan mereka harapan mereka karena mahal kalau mereka ketemu lah detle pasti lihat